Selamat siang Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Agar apa yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini Bermanfaat untuk kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Baik, terima kasih Ibu akan coba untuk absen ya Najmi, hadir Hadir Bu Putri Rasida Dinanti Ananda Noval Hadir Bu Salina Hadir Bu Ananda Hadir Bu Pajar Mulyo Hadir Bu Noval Ramadhan Hadir Bu Terima kasih sudah hadir semua ya Berarti ada 23 siswa hari ini yang hadir Pun uasnya di rumah Kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Jadi jangan lupa Jangan mentang-mentang di rumah Kalian tidak rajin cuci tangan Tidak menjaga jarak Tidak memakai masker Jadi tetap protokol kesehatan harus dijaga Hari ini tetap di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital Ibu akan mengajarkan sesi kedua ini yaitu tentang rumus Rumus-rumus sederhana yang biasa digunakan di dalam Microsoft Excel Sebelum kita mulai belajar Ibu mau meyakinkan lagi nih Kalian masih ingat nggak nih Sama pelajaran yang Ibu memberikan beberapa waktu yang lalu Ada yang masih ingat tentang Phil Handel? Saya masih ingat Bu Oh iya Silahkan Putri Phil Handel itu salah satu fitur yang untuk menyalin rumus ke sel yang berdekatan Cara cepat untuk melakukannya dengan cara mengarahkan kursor ke ujung kanan bawah sel yang telah berisi rumus Lalu di drag and drop sampai sel yang ingin dan diinginkan Ya berikutnya ada yang masih ingat cara melakukan format pada angka Kita mau kasih format itu menjadi format rupiah Pilih sel yang diinginkan, klik kanan, terus pilih format sel Lalu cari accounting Accounting dan pilih rupiah Bu Makasih Nafal Ya Bu, sangat-sangat Bu Kita mulai belajar Ibu akan meng-share atau membagikan sedikit motivasi buat kalian Ada dua kunci sukses untuk hidup kamu ke depan Melakukannya dengan dua cara Nah cara langit yang biasa dilakukan oleh orang-orang sukses diantaranya adalah Dia selalu ingat kepada sang pencipta atau kepada Tuhannya Dia kemudian ibadahnya dibagusin Kemudian juga kepada orang tua dia juga melakukan hal yang sama Jadi taat kepada sang pencipta dan taat kepada orang tua Nah cara bumi yang dilakukan bagi kalian sebagai pelajar adalah Belajar dengan biat kemudian bersosialisasi dengan baik Jadi ada dua cara atau dua kunci sukses yang bisa kalian lakukan sebagai seorang pelajar Untuk bisa menjadi orang yang sukses Jadi ada dua cara yaitu cara langit dan cara bumi Demikian sharing dari Ibu motivasinya untuk kalian hari ini Selanjutnya kita akan mulai langsung dengan materi Excel Di sini pelajaran kita masih di dalam pengelolaan informasi digital Microsoft Excel Jadi Ada empat tujuan hari ini Kalian dapat memperhatikan fungsi Kemudian dapat menganalisis masalah penerapan fungsi Dapat menyelesaikan permasalahan fungsi Dan di ujung kalian dapat membuat data kreasi sendiri Dengan formula dan fungsi Sum, Average, Min, Max, Counta, Median, If Dengan benar dan percaya diri Kita masuk ke formula Formula atau rumus Di sini Salah kemampuan untuk menghitung informasi numerik Menggunakan rumus atau formula Sama seperti kalkulator ya Excel dapat menambah, mengurangi, mengalihkan dan juga membagi Ingat ya Semua rumus harus dimulai dengan tanda sama dengan Jadi kalau tidak menggunakan sama dengan Hasilnya tidak akan tampil Macam-macam fungsi hari ini yang akan kita pelajari Tadi di awal sudah Ibu sebutkan Ada sekitar tujuh macam rumus atau fungsi Pertama adalah atau sum Fungsi ini menambahkan semua nilai dari sel-sel dalam argumen Jadi dari rangkaian data yang ada Dari range yang ada Fungsi ini akan menjumlahkan seluruhnya Contohnya adalah seperti ini Kemudian rumus yang berikutnya adalah Rumus Average Fungsi ini menentukan nilai rata-rata yang ada di dalam argumen Nah untuk rata-rata nilai kita pakai rumus Average Yang berikutnya adalah Counta Fungsi Max atau Maksimum atau Maksimal Fungsi ini menentukan nilai sel tertinggi yang terdapat dalam argumen atau dalam satu rangkaian data Jadi kita lihat dari nilai pertama Dari empat siswa ini nilai paling tinggi diperoleh oleh siapa Rumus yang berikutnya adalah Min Min atau Minimum atau Minimal Fungsi ini menentukan nilai sel terendah yang terdapat di dalam argumen Yang terakhir disini ada fungsi IF Fungsi IF adalah salah satu fungsi logika Untuk mengembangkan satu nilai jika kondisinya benar dan nilai lain jika kondisinya salah Kalau kamu melihat ini pasti kamu pusing nih Tapi kalau kita nanti langsung praktek Biasanya kamu akan lebih jelas Jadi ada yang tahu nggak kenapa Angka ini tidak diapit dengan tanda kutip Tapi kalau huruf ini lulus dan remedial itu diapit dengan tanda kutip Jadi ibu jelaskan Karena komputer pada dasarnya tidak mengenali huruf Jadi supaya si komputer ini mengenali huruf dan tercetak lulus atau remedial Maka harus diapit dengan tanda kutip Materi hari ini cukup Kita langsung berlanjut ke demo ya Nah disini ada contoh ya Contoh laporan penjualan bahan bangunan Berarti rumusnya apa? Ada yang bisa jawab? E8 Jadi sama dengan Kita sorot aja data yang pertama E8 Dikali simbolnya Bintang Harga satuan G8 G8 Ya enter Nah ingat tadi rumus Fill handle yang disampaikan oleh Putri Kita klik dulu Sell yang sudah ada rumusnya Kemudian arahkan kursor Ujung kanan bawah Sampai bentuknya tipis Kemudian tarik ke bawah Jumlah total penjualan Rumusnya Ada yang bisa? Sama dengan sum juga Bu Untuk pendapatan terbesar Ingat tadi Tertinggi, terbesar Berarti rumus yang dipakai apa? Max Max Iya Sip, betul Terima kasih Nah sekarang disini Di nomor tiga Ada keterangannya Ada yang mau coba? Saya Bu Mendiktekan Ibu Nanti Ibu yang tulis Siapa? Silahkan Alisa ya? Iya Bu Sama dengan I Sama dengan I Buka kurung Buka kurung D8 D8 D7 Enter coba ya Hasilnya ada nggak? Oke Stock ada Oke Bagus Alisa Berarti sudah mengerti ya Alisa nanti dapat tambahan Poin nilai ya Alisa ya Dari Ibu Iya Bu Terima kasih Nah setelah ini ada lagi yang mau ditanyakan Silahkan Saya ada pertanyaan Oh ya silahkan Itu kan di belakang koma gitu kan Biasanya ada angka gitu ya Bu Nah cara ngebuletin angkanya gitu gimana Bu? Contohnya ini misalnya ini ya Ratanya Membulatkannya Maka kita blok area yang mau dibulatkan Kemudian klik kanan Format cell Number Desimal place-nya kita kasih 0 Jadi dia benar-benar bulat tanpa ada Angka di belakang koma Oke Yang mau tanya? Oh ya silahkan Andra Bu Memangnya semua rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan ya? Di sini misalnya Sama dengan sum D8 sampai D12 Kita ilangin tanda sama dengannya Apa yang terjadi? Adakah hasilnya? Tampil nggak hasilnya? Nggak ada Bu Nggak ada ya Berarti semua rumus harus pakai tanda sama dengan nggak? Harus Iya Berarti memang harus Supaya hasilnya tampil Saya mau bertanya Bu Siapa ini? Zaidan Oh ya Zaidan Silahkan Bagaimana cara menampilkan rumus yang kita buat di cell Excel? Karena kalau di enter bakal kelihatan hasil ya Bu Bukan rumusnya Di ujung sebelah kiri sebelum tanda sama dengan Kita kasih tanda kutip 1 Seperti ini Jadi nanti yang tampil adalah Rumus jelas Baik Bu Jelas Bu Karena kita berdasarkan problem based learning hari ini Maka yang Ibu tampilkan adalah kasus Ibu akan tampilkan dalam bentuk video Kasus yang pertama adalah Dan hasilnya adalah seperti ini 2 juta Tapi Masalahnya Begitu kita kopikan rumus ini ke bawah Atau kita drag sampai cell berikutnya Maka Di sini akan tampil atau tertera Angka dan juga Tanda pagar Mengapa ini bisa terjadi Itulah problem atau kasus yang harus kalian selesaikan Kasus yang kedua atau kasus B Di sini Ibu menuliskan Dua jenis rumus Rumus secara general terlihat sama Tapi sesungguhnya berbeda Kalian diskusikan Permasalahan ini atau problem ini Dan kalian selesaikan Mengapa ini bisa terjadi Mengapa dengan rumus A hasilnya berbeda Dan dengan rumus B hasilnya juga berbeda Oke sudah jelas instruksinya Dari video yang tadi Ibu tampilkan Jadi ada dua kasus ya Yang harus kalian selesaikan Jadi nanti dua kelompok Menyelesaikan kasus yang pertama Tadi tentang hashtag Tampilan hashtag Atau tanda pagar Kemudian kelompok yang kedua Dua kelompok yang kedua Akan membahas tentang Kenapa Di rumus yang atas Dengan titik koma Dan rumus yang bawah Dengan koma Seperti itu Ibu akan membagi kalian Kedalam breakout room Menjadi empat breakout room Akan kalian berkomunikasi Dengan teman-teman Sesama kelompok Selamat siang semua anak-anak Atau sudah kembali semua Kedalam room utama Selamat siang Bu Sepertinya belum Siang Bu Oke Ada perwakilan dari masing-masing kelompok Yang mau menyampaikan Hasil diskusinya barusan Saya Bu Naswa Kesimpulan hasil diskusi Kelompok kami Tentang permasalahan yang pertama Itu karena Lebar kolomnya Tidak mencukupi Sehingga yang muncul itu Tanda pagar Atau hashtag Tetapi nanti setelah Kolomnya itu dilebarkan Maka nanti yang muncul itu Hasil perhitungannya Terima kasih Jawabannya sudah sangat tepat Dan benar ya Berikutnya Untuk case yang kedua Untuk problem yang kedua Silahkan Siapa yang mau menyampaikan Perwakilan kelompok Saya Bu Aksadimeru Oh iya silahkan Oke jadi Kesimpulan dari Hasil diskusi kelompok kami Tentang permasalahan kedua Yaitu Karena masing-masing komputer Atau laptop Memiliki karakteristik yang berbeda Maka hasilnya juga akan berbeda Ada yang pakai koma Ada juga yang pakai koma Untuk memisahkan statement Atau pernyataannya Terima kasih Aksadimeru Atas jawabannya Ini hasil diskusi dari kelompoknya Memang kita harus lihat Cara melihatnya bagaimana Yang pertama Kita coba tes dulu Di masing-masing laptop Atau komputer kalian Jadi kita tulis sama dengan Kemudian If Buka kurung Nah disitu nanti komputer Akan memberitahu Memisah statement di komputer tersebut Karakteristiknya menggunakan apa Baik Terima kasih untuk diskusinya hari ini Permasalahan yang Ibu tampilkan Hari ini Atau problem yang Ibu tampilkan Sudah dapat kalian selesaikan dengan baik Ibu Mau kasih tugas Tugasnya sudah Ibu sampaikan di Admodo ya Di tugas kelompok Jadi dari formula yang sudah diajarkan Berkreasilah membuat table Rancangan kalian sendiri Dengan tema bebas Agus kelompok ini Mencakup 10 rumus yang sudah diajarkan Kok 10 Bu? Tadi kan ada 7 Ya tambahan rumusnya adalah Penjumlahan Perkalian Pembagian Buatlah satu tabel Dengan tema bebas Yang di dalamnya Mencakup 10 rumus Yang sudah diajarkan Ini Dikumpulkan di grup Admodo Maksimal selama 1 minggu Ya deadline-nya Dan hanya 1 perwakilan kelompok Saja yang mengumpulkan Ya Jadi selamat bekerja Selamat berkarya Dengan jujur Cerdas dan semangat Ini Ibu akan sedikit share Tentang Nilai Yang sudah kamu dapatkan kemarin Disini Untuk tugas yang LKPD di Admodo Ada 6 orang yang belum mengumpulkan Tugas yang di Google Form Itu semua rata-rata mengumpulkan Karena Real time Ibu kasih tugasnya kemarin Pas saat Ibu ngajar Kamu langsung ngerjakan Baik Untuk mengakhiri Pelajaran hari ini Ibu akan memberikan Kesimpulan ya Mungkin dari kalian Dari siswa Ada yang bisa menyimpulkan Tentang kita hari ini Silahkan Ayo Harus aktif Saya mau Bu Ya silahkan Kesimpulan saya pada materi kali ini Itu kita jadi tahu Beberapa basic rumus Excel Seperti sum Untuk menjumlahkan Data dengan cepat Average Untuk rata-rata dari data Min Untuk mencari nilai terendah Yang dari suatu data Max Untuk mencari nilai paling tinggi Dari suatu data Count Untuk menghitung jumlah data Yang ada pada Excel Median Untuk mencari nilai tengahnya Yang terakhir if Untuk menyatakan fungsi logika Dan setiap rumus dari Excel tersebut Harus diawali dengan tanda sama dengan Terima kasih Keren banget nih Kesimpulannya Panjang Hebat gitu ya Sudah mencakup semuanya Ibu rasa teman-teman yang lain setuju Ibu akan tampilkan Kesimpulan materi kita hari ini Nah kemudian Dalam melakukan pengolahan data dalam Excel Jika ternyata hasil pengolahan datanya Tadi ya disampaikan sama Naswa Tampil tanda pagar atau hashtag Itu artinya Spacenya kurang lebar Jadi ada masing-masing komputer Memiliki karakteristik yang berbeda Ada yang bisa pakai koma Ada yang juga bisa pakai titik koma Sebagai pemisah statement Nah kesimpulan kelima Mempelajari rumus pada Excel Merupakan dasar untuk melatih logika ya Dan menunjukkan logika kita Ibu kalau mau lihat bibit-bibit Anak-anak yang cocok jadi programmer Ibu kasih dulu Soal-soal sederhana di Excel Kalau dia bisa mengerjakan dengan cepat Dengan benar Maka dia berbakat biasanya jadi programmer Seperti itu Nah yang terakhir Jika kita sering berlatih Menggunakan rumus-rumus tersebut Maka nantinya kita akan dapat berkreasi Dalam mendesain soal sesuai kreativitas kita Hasilnya nanti Ibu akan kumpulkan Dan ini bisa digunakan Sebagai materi pembelajaran Atau bahan ujian Bagi adik-adik kelas kalian ke depannya Nah akhirnya Insya Allah nanti Pahalanya juga terus mengalir Selama tadi table-table yang kamu buat Soal-soal yang kamu buat itu Masih dipakai untuk belajar Seperti itu Jangan lupa Untuk mengerjakan LKPD-nya Sekali lagi Jangan melewati deadline Apalagi sampai tidak mengerjakan tugas Terima kasih Atas perhatiannya Mohon maaf Kalau ada kesalahan kata Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini Bermanfaat untuk kita semua Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wa'alaikum Sampai ketemu lagi selamat menikmati